Cuman tau dari Upin Ipin, to Upin Ipin udah Bahkan manusia Indonesia nih, mirip katanya Sabah Sarawak ya Asingkan sebenarnya dia mengasingkan Antara dua benda diasingkan Selamat pagi dan salam sejahtera guys Welcome back to Friendly Channel Apa kabar kalian semuanya? Salam persaudaraan, salam sayang, salam damai Apa kabar korang semua? Hmm, walau dimana juanda berada? Aku harap orang sehat selalu, dimurahkan rezeki Dipanjangkan umur, serta diberi kesehatan yang berpanjangan Dan selalu berdoa kepada Tuhan Jaga diri, jaga keselamatan guys Oke guys, di video kali ini aku ingin mereaksi satu video dari TikTok Yang datangnya dari account Juarez Yang berjudul Bahasa shock awal hidup Mengapa Bahasa Malaysia sulit bagi orang Indonesia Apapun, jangan lupa untuk memberi dukungan kalian Dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share Untuk Friendly Channel Nah, dan follow channel Ataupun account TikTok Juarez Oke guys, kita dengar dia punya penjelasan Macam mana? Jadi, ini originally dari seorang warga negara Indonesia Yang membahaskan Apa? Cerita ini Let's go guys Kita tonton bersama-sama Supaya tidak salah paham Let's go Ultra shock Bahasa basic Oke guys, yuk Kita dengar penjelasan Ini bahasa basic banget Tapi gue gak ngerti Dari awal Karena gini Caranya gue tekankan Bahasa Malaysia itu Kurang diketahui oleh orang Indo Cuman tau dari Upinipin To Upinipin udah Bahkan artis-artis Malaysia Jarang ada di Indonesia Jadi kita tuh gak dengar apa yang Indonesia Pernah tau daily speaking-nya orang Malaysia Tapi artis Indo ada di Malaysia Lagu Indo di Malaysia Sinetron Indo di Malaysia Jadi orang Malaysia Udah familiar sama bunyinya Manusia Indonesia nih Mirip katanya Sabah Sarawak Jadi awal banget gue dateng Gue kan mau nge-print ya Terus udah gitu dia nanya nih Cepet banget lagi ngomong ya Kalau ke temputih Kalau ke temputih Kalau ke temputih Kalau ke temputih Gue tau gak Gue sampe lima kali Itu sunah dan bukan Hah Sumpah gue udah kayak orang budak Oh kak telinga tau Gue langsung kayak Ya Allah Robi Ya Allah Dan pas dia ngomong pelan-pelan Yuna kalah ke temputih Oh faham Mau hitam putih Atau mau warna Gitu kan Astagfirullahaladzim Lo tau gak Gue beli donat kan Aina ini Ini Gitu Gue udah kayak meli aja nih Gimana muka gue begini kan Bukan Bukan muka-muka luar Gitu Terus Dia langsung kayak Nggak sekali ke asing Nah asing ke sekali Oh gitu lah Gue langsung bingung Nggak asing ke sekali Asing ke sekali apaan sih gitu Gue langsung bingung Asing ke sekali apaan Terus dia langsung pake inggris kan You want to separate it Or put it all together Gue langsung kayak Oh Gabung apa pisah Indonesia ngomongnya Gabung apa pisah Kalo disini ngomongnya Sekali ke asing Sekali ke asing Ya boi Itu kan gue udah bilang Beda banget Ininya Maksimanya Mungkin bahasa yang kita gunakan sama Tapi makna semantiknya beda banget So kalo orang yang bilang Ah sama aja Sama aja Mirip Sumpah itu struggling di awal-awal Lo yang ngomong sama aja Sama aja Mungkin lo udah punya kekuatan tower Berapa di otak lo Yang udah bisa menyerang Bahasa banyak gitu ya Nggak semua orang otaknya sama kayak lo Jadi jangan ngejudge Kayak Indonesia Beda banget Beda banget Makna semantik Oke guys Oke guys Itulah tadi penceritaan Ataupun pengalaman Dari brother Juarez Itu bermakna Dia pernah pergi ke Malaysia Jadi apa yang dikatakan tadi Yang tam putih itu tadi Sebenarnya tam itu adalah hitam Jadi ianya disingkatkan Seperti mana Kalau ikutkan Betul-betul bahasa Malaysia Adalah bahasa baku Sebenarnya Kalau kita buat percakapan dia itu Memang Betul-betul baku Kalau sebetulnya lah Ini macam besalah Dunia dah maju Apa Dengan adanya media sosial Semuanya jadi singkatan Kadang saya sendiri Orang Malaysia pun Kalau kita baca Apa Whatsapp dari kawan-kawan Yang penuh dengan singkatan itu Kadang saya sendiri pun Tidak paham Kadang kita bertanya Dua-tiga kali Sekali lagi Kalau tak paham juga Memang kena maki Sebab Membuat Ataupun memberi kita Satu Ayat yang Banyak sangat singkatan Memang jadi masalah Sebenarnya Jadi Dia setiap percakapan itu adalah Bahasa Orang dah Orang dah campur aduk Dah sebenarnya Bagi penceritaan dia yang kedua Ataupun pengalaman dia yang kedua Membeli donat tadi itu Dia nak Asing atau sekali Asingkan Sebenarnya Mengasingkan Antara Dua benda Diasingkan Pisahlah Macam Indonesia itu Memang Pisah Berpisah Jadi dalam bahasa Malaysia Ianya Diasingkan Itu betul Itu betul Selalu memang Dalam bahasa Malaysia Memang betul Kalau sekali Memang disekalikan Disertakan sekali Begitulah Maksudnya Apapun Moga sahabat-sahabat Di Indonesia Mengerti jugalah Satu Sebab sedikit Rajin-rajinlah Tengok Upinipin Di situ adalah Bahasa dia yang betul Di Upinipin Kebanyakan dia yang betul Juga Jadi boleh belajar Melalui Cerita-cerita Macam tu Macam kami di Malaysia Ramai yang Apa Ramai yang suka Pada sinetron Indonesia Jadi ada yang Pakar-pakar juga Ataupun Ada yang boleh Berbahasa Indonesia Oke guys Itulah tadi perkongsian kita Pengalaman Brother Juarez Ini tadi Dua Dua situasi yang Cukup berbeza Bagi dia Jadi Moga Ini bukannya Satu perbandingan Atau Bahasa mana Yang lebih hebat Dan saya akui Bahasa Indonesia Sudah Mendapat Tempat ke-10 Taknya Terbaik Bagus Sebab ianya adalah Bahasa penyatuan Satu Indonesia Oke guys Apapun Teruskan kehidupan Begembira Jangan lupa untuk Berdoa Salam sayang buat semua Lansar Targas Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi Kita bicara tentang Bahasa Bahasa Indonesia Dan bahasa Melayu Malaysia Namun kali ini Kita akan bicara Tentang bahasa Rojak Dan juga Bahasa singkatan Nah jadi disini Ada seorang Pemuda Esal Indonesia Yang sedang Bertualang Sedang berlibur Ke Malaysia Mengalami Beberapa kesulitan Bisa dibilang sedikit Bisa dibilang banyak Tapi kalau terjadi Miskomunikasi Bisa jadi banyak Masalahnya Nah untungnya Apa yang diceritakan Oleh pemuda Indonesia ini Tidak menimbulkan Masalah yang Lebih Panjang lagi ya Karena Perbedaan Dari bahasa Yang digunakan Dan ternyata Dari apa yang diomongkan Ataupun diceritakan Tadi Memang Tampak jelas Adanya perbedaan Antara bahasa Indonesia Dengan bahasa Malaysia Bahasa Melayunya ya Nah disini Perbedaannya adalah Di bahasa Gaul Nah jadi Indonesia juga punya Bahasa Gaul Di Malaysia ada Bahasa Gaul Yang disebut dengan Bahasa Rojak Dan di Indonesia Juga ada Singkatan-singkatan Di Malaysia pun Ada singkatan-singkatan Nah singkatan-singkatan Ini mulai dikenal Ketika kita Jamannya Waktu Handphone ini Sedang Awal-awalnya Booming ya Dulu Waktu Masih Untuk mau Ngirim pesan Itu menggunakan SMS Itu kan Dihitung ya Per karakternya Karena Satu karakter itu Ada biayanya Nah Karena untuk Menghemat Akhirnya Dibuatlah Singkatan-singkatan Sehingga Bisa Membuat Satu paragraf Dalam Dengan Bahasa yang Disingkat-singkat Tadi Namun tidak Semua orang Tahu Tingkatan-singkatan Tersebut Nah biasanya Suka menyingkat-singkat Ini adalah Anak-anak muda Nah bagi kita Kayak Pak D Ini udah Berumur ya Ya gak mungkin lagi Mempelajari Singkatan-singkatan Anak muda Bahasa gaul SMS ya Nah itu Berkelanjutan Sampai sekarang Jamannya sudah Multimedianya Lebih canggih lagi ya Sudah ada WA Sudah ada Youtube Sudah ada TikTok Yang tidak lagi Dihitung per karakter Tapi Kebiasaan itu Terbawa Nah Disinilah kita perlu Ada kebijakannya Di dalam pemakaian Bahasa Maksudnya Pak D Begini Baik itu Bahasa Indonesia Ataupun Bahasa Melayu Malaysia Kita kembali lagi Ke zaman sejarah kita Bahasa Melayu Itu dialeknya Beda-beda Baik yang digunakan Di Indonesia Dulu namanya Bukan Indonesia ya Ataupun yang digunakan Di wilayah Semenanjung Itu dialeknya Beda-beda Nah Namun Dalam proses Yang namanya Perdagangan Mereka menggunakan Melayu Dengan dialek Yang biasa Umum digunakan Di perdagangan Yaitu dialek Yang digunakan oleh Riau Johor Dialek Riau Johor Atau kalau sekarang Adalah dialek Kepulauan Riau Nah inilah yang kita kenal Yang mudah kita pelajari Dan semua Orang dari Sabang sampai Merauke Sampai yang saat ini Itu Mengenal itu Dialeknya Sehingga mudah Untuk digunakan Dalam proses Komunikasi Nah Hendaknya juga Kita dalam Komunikasi Terutama Untuk bisnis Perdagangan Gunakanlah Yang Kalau orang Indonesia Gunakan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Yang Baku Ataupun Yang Gaul Jadi yang baku Dicampur yang gaul Itu gak ada Terlalu masalah Ataupun mungkin Ada singkatan Tapi singkatan Yang umum Digunakan Dan memang Disetujui Dalam Kejaan bahasa Indonesia Yang disempurnakan Nah Kemudian Itu bahasa gaul Di Malaysia juga Sama ya Bahasa rojak Tetapi itu Hendaknya Jangan digunakan Ketika Proses perdagangan Karena Tidak semua orang Itu akan Bisa Menganggapnya Sama Terlebih lagi Kalau misalkan Dengan pelancong Dari luar negeri Nah mungkin Karena ini Wajahnya sama ya Antara Malaysia Dengan Indonesia Mungkin Dianggap Ini anak Malaysia Jadi mengenal Bahasa Melayu Malaysia Ternyata Dia adalah Turis dari Indonesia Nah Hendaknya Kalau memang Untuk perdagangan Dia jangan berpikir Lagi Ketem Oh ini orang Lokal Ini orang Luar negeri Turis Lalu Dibedakan Bahasanya Gak usah Pakai aja Yang baku Ataupun Bahasa Yang sifatnya Memang untuk Perdagangan Jadi tidak Miskomunikasi Nah itu saja Kita harus saling Menghargai ya Setiap Negara Itu mempunyai Bahasanya Bahasa nasionalnya Masing-masing Walaupun ada Kesamaan antara Bahasa nasional Indonesia Bahasa Indonesia Dengan bahasa Nasional Malaysia Yaitu bahasa Melayu Namun itu tidak Sama Percis Ada perbedaan Perbedaan Maka bahasa Indonesia Tidak sama Dengan bahasa Melayu Itu perbedaannya Nah Ini aja Menurut Pak D Ada contoh Disini Nah disini Ada youtuber Yang dari Malaysia Ini pun Menggunakan Bahasa Malaysia Tapi kita Masih bisa Mengerti Jadi tidak Semuanya Itu adalah Sesuatu yang Apa yang Kita tidak Perlu Buat menjadi Sesuatu yang Terlalu rumit Ya Kalau kita Memang mengerti Ya sudah Kita terima Bahasa itu Dengan Pengertian Yang Yang Nyata Ya tapi Ketika bahasa itu Terdengar Berbeda Ya mau gak mau Kita harus cari Terjemahannya Tapi kalau bahasa Gaul atau bahasa Rojek Gak ada kamusnya ya Jadi mesti Bertanya Oke teman-teman Terima kasih Atas waktunya Silahkan berkomentar Di kolom komentar Pak D senang Kalau banyak yang berkomentar Jadi bisa menambah Pengetahuan Buat Pak Buat Pak D sendiri Atau ada informasi Yang baru Silahkan saja Kita bisa Bertukar Pikiran Melalui Kolom komentar Terima kasih Sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati